Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Teguh Sunaria Ini lagi silaturahim Ke Pak Yae Imam Bukhari Selaku Ini owner dari Pabrik Kopi Bikla Yaitu dari Kopontren Yae Usunah Al-Hasani Kudang pabrik pusat Kopi Bikla Jember Jawa Timur Ini alamatnya Pondok pesantren Yae Usunah Al-Hasani Jalan Haji Hasan nomor 09 Sumber canting Tugusari Bangsacari Jember Telepon 082-330-606-165 Saya sangat tertarik sekali Jelatulohim ke sini Karena ini di ketinggian mungkin 600 atau 700 ya Ya kurang lebihnya Kurang 600-700 permukaan Di atas permukaan laut Ini di lering Gunung Arkopuro Ada Pabrik Kopi yang lagi Buming Buming di Jember Saya silaturahim ke sini Ingin tahu dari Pondernya Assalamualaikum Pak Yai Waalaikumsalam Saya ingin tahu Sejarahnya kok di Puncak Gunung Ini ada Orang boleh kata nekat ini Saya kok Pohon penjelasannya Pak Yai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Semua Memang berangkat dari Keberkahan Saya menjadi salah satu Santri dari Almarhum Al-Mawfurlah Kiasat Santri Pondok Pesantri Salafiyah Safiyah Sukorjo Dimana Tempat saya mengambil Almarhum Mewasiatkan kepada seluruh santrinya Pertama Setiap Santri Sukorjo Hendaknya bisa Menjadi Bagian dari Dari Pendidikan Di Indonesia Kemudian yang kedua Santri Sukorjo Hendaknya menjadi Bagian dari Ekonomi Keumatan Berangkat dari Dua wasiat ini Sebenarnya ada lima Tapi Saya mendasarkan kepada Dua wasiat ini Yang paling utama Yaitu Ekonomi Keumatan Nah Di Jember ini Pak Dego Ada Kurang lebihnya 50 ribu hektare Kawasan Perkebunan kopi Yang dimiliki Oleh masyarakat Ini di luar Kawasan Perkebunan PTP-PDP Yang milik PMN ya Itu Milik Petani asli Yang dikelola Bersama dengan Perum Perhutani Dan Apa Di bawah tegakan Pemanfaatan Kawasan Bawah tegakan Di seluruh Kabupaten Jember Nah ini Bagi saya Di awal Produksi kemarin Harga kopi Anjok Menyentuh sampai Level ke 17 ribu Murah sekali ya Murah sekali waktu itu Nah akhirnya Saya berinisiatif Bagaimana bisa Mengangkat Perekonomian Keumatan Bagaimana Mengangkat Ekonomi Masyarakat Nah Saya berpikir Kalau cuma Dengan dijual Green Bean Sebagaimana yang Menjadi kebanyakan Saya yakin Tidak bisa Mengangkat ini Nah akhirnya Saya berpikir Saya akan Ketemu Akhirnya ketemu Dengan Saya harus buat produk Cuma produk apa Mau dibuat seperti apa Kalau Cuma produk Seperti yang Pada Pada kebanyakan Produksi kopi Saya pikir Belum bisa Mengangkat Dengan Kapasitas Kopi yang Luasannya Seperti itu Dijumbar Akhirnya Saya kemudian Menemukan Brand Namanya Biklah Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro Jadi Ada dua Filosofi sebenarnya Yang ingin kita Angkat Pertama Soal Barokah Dimana Akhir-akhir ini Berbicara tentang Barokah itu Sudah banyak Dilupakan oleh Banyak orang Jadi orang Sudah tidak peduli Apakah ini Barokah Apakah tidak Yang penting Bisa makan Bisa Segala macam Kemudian Sebagai salah satu Santri Dari Pondok San Salafiyah Safiyah Korjo Saya ingin Agar Barokah Masyayih Terus mengalir Terus mengalir Dan bisa kami Akhirnya kami Bermanfaat Untuk umat Untuk masyarakat Untuk bangsa Dan negara Kemudian Yang kedua Lereng Argo Puro Kopi Lereng Argo Puro Ini adalah Kopi Lereng Argo Puro Dimana Kawasan kopi Yang dikenal Memiliki cita rasa Yang luar biasa Ciri khasnya Ciri khasnya luar biasa Sampai kopi Yang Yang menjadi Produksi Apa Menjadi Brand Brand terkemuka Di dunia sekarang ini Sebenarnya Kopinya Dikirim dari Jember Jember Tepatnya Di Lereng Argo Puro Nah Oleh karena itu Kemudian Saya menemukan Ini Dari dua Filosofi tadi Soal Barokah Dan Soal Kearifan lokal Bagaimana Brand lokal itu Akhirnya menasional Dan Alhamdulillah Karena Disupport oleh Barokah Sehingga bukan Cuma nasional Yang kenal dengan Kopi kita Kopi kita Sudah dinikmati Oleh orang-orang Di Amerika Di Kanada Kemudian Di Arab Saudi Sampai Sampai di Arab Saudi Dan Alhamdulillah Hari ini Sedang kita siapkan Legal HA Cicipinya Untuk bisa Secara langsung Kami ekspor Ke luar negeri Itu Barangkali Yang Yang mendasari Kami Untuk Untuk Mempergunakan Merek Dengan brand Biklah Kemudian Sejak Kami Ada Kami Tekankan Kepada Bagaimana Kita bisa Memberdayakan Masyarakat Sejak Biklah Ini lahir Kami sudah Menghargai Kopi Masyarakat itu Kita ambil Dari masyarakat 3000 Lebih mahal Dari harga pasar Dimaksudkan Pertama Agar Harga beli Dari petani Yang tadinya 21 Ya waktu itu Harga kopi Di masyarakat Kami ambil 24 Membantu Dengan Lebih tinggi 3000 Itu saya yakin Pertama Akan terjadi Peningkatan Pendapatan Di masyarakat Kemudian Yang kedua Mengedukasi Pertani Agar Menghargai Produknya Sendiri Karena Banyak petani Yang sudah Terjebak Dengan Sistem Icon Jadi Uangnya Kopinya Dipanen Tapi Uangnya Sudah habis Karena Oleh karena itu Kami Mencoba Untuk Meramu Ini Menjadi Sebuah Kekuatan Dan Alhamdulillah Karena Niatanya Di awal Bagaimana Melakukan Produksi Ini Bukan Untuk Kepentingan Perut Kita Semata Tapi Untuk Kepentingan Masyarakat Banyak Allah Hadirkan Keberkahan Kemudian Yang ketiga Bagaimana Terjadi Balans Harga Harga Di tingkat Betani Tidak Mudah Dipermainkan Oleh Para Tengkula Pelaku Usaha Kopi Sehingga Alhamdulillah Hari ini Harga Kopi Luar Biasa Ini Menyentuh Di level 45 ribu Per kilogram Lumayan Hampir Dua kali lipat Hampir Dua kali lipat Dan Kopinya Kopi Petani Kita Sangat Jadi Rebutan Direbut Oleh Para Pedagang Karena Cita rasa Yang dihasilkan Dari Lereng Argo Burwa Ini Luar Biasa Sehingga Bukan Cuma Soal Bagaimana Kita Mengemas Tetapi Juga Memang Kopi Ini Berasal Dari Sebuah Lereng Dimana Memang Memiliki Cita Cita Rasa Tersendiri Dan Tidak Banyak Dimiliki Oleh Lereng 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 Lain Maaf Berarti Bahan Pak Kunya Khas Hanya Dari Lereng Argo Purwajanya Ya Karena Di Lereng Gunung Argo Purwajanya Saja Ada Kurang Lebihnya Separuh Dari 50.000 25 Hektarnya Itu Berada Di Kawasan Lereng Argo Purwajanya Jadi Lereng Argo Purwajanya Mulai Dari Perbatasan Lumajang Bro Purwajanya Jember Sampai Sampai Ke Perbatasan Bodo Woso Di Daerah Sukmo Ilang Di Jelbuk Itu 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 Adalah Kawasan Kawasan Dari Lereng Argo Purwajanya Sekarang Kalau Dari Sisi Kan Sekarang Di Pasaran Kan Sudah Banyak Merk Merk Yang Beredar Bari Merek Lama Merek Baru Apakah Selain Karena Asal Lereng Argo Purwajanya Berani Masuk Pasar Ada Yang Lainnya Selain Hanya Masalah Asal Kopi Saja Akhirnya Sampai Hari Ini Kami Sudah Memproduksi Dengan Beberapa Merek Karena Kita Melayani Dari Beberapa Perusahaan Besar Ada Kopi Bikla Yang Kami Jual Secara Kompensional Di Pasar Dan Ini Ada Kopi Sejati Nusantara Ini Yang Hari Ini Dinikmati Oleh Orang Orang Di Amerika Di Timur Tengah Dengan Merek Kopi Sejati Nusantara Jadi Itu Barangkali Yang Mendasari Kami Untuk Bisa Melakukan Giat Ini Sehingga Banyak Orang Yang Mengatakan Dengan Kondisi Yang Seperti Ini Kok Ada Mutiara Tersimpan Katanya Betul Alhamdulillah Allah Pilih Tempat Ini Menjadi Mutiara Salah Satu Mutiara Yang Banyak Memberikan Inspirasi Kepada Kaum Muda Untuk Melakukan Kewirausaha Dari Dari Dua Jenis Kopi Tapi Bahannya Tetap Sama Dari Lereng Argopuro Dan Satu Jenis Kopi Yang Kita Pakai Jadi Robusta Kopinya Jenis Robusta Dan Hanya Diambil Dari Lereng Gunung Argopuro Artinya Kalau Kita Beli Kopi Bikla Itu Dicamin Asal Kopinya Itu Pasti Dari Lereng Gunung Argopuro Yang Punyai Citarasa Khas Yang Berbeda Dengan Kopi Kopi Yang Lain Sekarang Nah Ini Yang Kemudian Kopi Bikla Ini Menjadi Ikon Jawa Timur Kemarin Di Tahun 2002 Tepatnya Bulan September Kita Melakukan Verlap Verifikasi Lapangan Yang Disiarkan Secara Langsung Dari Kementerian Pan RB Dan Alhamdulillah Mengantarkan Ibu Gubernur Jawa Timur Mendapatkan Penghargaan Dengan Program KIPP Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Kemudian Di Akhir 2002 Di Desember Kami Presentasikan Di Aula Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur Dari Program IGA Innovation Government Watch Alhamdulillah Mengantarkan Gubernur Sekali Lagi Mendapatkan Penghargaan Dari Kementerian Dalam Negeri Produknya Adalah Kopi Pikira Dengan Program Eko Trend Opop Jawa Timur Ekonomi Masyarakat Berbasis Kondok Besantan Ini Dari sini Tadi kan Istilahnya Sudah Dikenal Sampai Kepada Tingkat Birokrasi Sekarang Bagaimana Strateginya Pak Yayi Supaya Juga Bisa Dikenal Oleh Masyarakat Jadi kan Ini Masih Dari Lomba Tingkat Pemerintahan Apakah Ada Strategi Supaya Kopi Ini Nanti Bisa Dikenal Oleh Masyarakat Luas Tentu Mungkin Salah Satu Pertimbangan Kenapa Kemudian Kopi Ini Dibilih Menjadi Wakil Jawa Timur Dan Menjadi Ikon Jawa Timur Karena Memenangkan Dalam Kontestasi Ningkat Nasional Karena Salah Satunya Adalah Kopi Ini Sangat Masif Di Masyarakat Kenapa Kopi Ini Kemudian Menjadi Daya Tarik Di kalangan Masyarakat Karena Memiliki Selain Cita Rasa Tadi Kopi Ini Tidak Sembarang Kopi Kopi Ini Diproduksi Di Dalam Pondok Pesantren Di Pondok Pesantren Modern Ihyausunah Alasani Dimana Di Pondok Ini Tilak Kita Mulajamahkan Zikir Rotibul Haddad Satu Hari Empat Kali Oleh Para Santri Jadi Subuh Saya Pimpin Sendiri Bersama Dengan Para Santri Kemudian Jam Tujuh Mau Masuk Kelas Dan Setelah Sholat Duhur Dan Ini Habis Sholat Asar Nanti Kita Zikir Lagi Itu Yang Yang Kemudian Untuk Masyarakat Sekitar Kita Juga Minta Untuk Support Malam Jumat Dan Hari Jumat Untuk Muslimat Jadi Dari Zikir Ini Kemudian Kopi Ini Selain Memiliki Cita Rasa Berbeda Juga Bukan Kopi Sembarang Kopi Tapi Kopi Yang Alhamdulillah Sampai Hari Ini Dari Barokah Itu Allah Menjadikan Kopi Ini Menjadi Wasilah Kesembuhan Jadi Banyak Orang-orang Yang Tadinya Tidak Pengopi Karena Alasan Mah Lambung Kembung Dan Segala Macem Dengan Ngopi Bikla Ini Produk Produk Kami Alhamdulillah Allah Jauhkan Dari Sembuh Bahkan Yang Tadinya Penyakit Mah Yang Tadinya Kena Penyakit Lambung Allah Sembuhkan Nah Terus Kemudian Banyak Orang Yang Kena Penyakit Kencing Manis Itu Malah Allah Sembuhkan Dengan Produk Kopi Bikla Kami Ataupun Sejati Nusantara Ini Yang Rempah Jadi Dari Rempah Rempah Itu Kalau Boleh Saya Katakan Itu Adalah Komposisi Langit Karena Dari Prosesnya Dari Awal Proses Kita Memang Segala Sesuatunya Sangat Menggantungkan Kepada Allah Dan Itu Terjadi Mengalir Sampai Diketemukanlah Komposisi Yang Ada Sebagaimana Yang Ada Di Dalam Kopi Rempah Luar Biasa Demikian Teman-teman Dari Pemirsa Yang Biasa Menghabiskan Uang Lebih Baik Wirausaha Menghasilkan Uang Terima Kasih Atas Diterimanya Saya Kesini Dan Pemirsa Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh